dan pada video ini gua bakal masih terkait kalian cara menggunakan kori saw dengan baik dan benar oke jadi buat kalian yang untuk Windows 7 Windows 7 kan gak ada yang namanya itu adalah Windows Explorer tuh ya maksud gua itu bukan kayak gini tapi yang gua maksudin itu adalah ini ya klik kanan open with Windows Explorer di Windows 7 itu gak ada bisa tidak ada adanya tuh ya cuma kayak Windows AC dan lainnya kan tidak ada ini ya bisa kalian klik kanan pada contoh ini ya misalkan sini ya game nah ini komentar kalian ada ini di Windows 7 kalian lah Windows 7 kalian itu ya gak tahu lagi lah kenapa bisa ada ya Oke jadi gua bakal ngasih toh kekaren cara menggunakan perempuan perempuan baik dan benar sebelum itu ya bakal intro dulu coba oke udah intro sih kalo biasanya intro di awal-awal tapi gua langsung eh udah di awal-awal kan disini buat kalian yang ingin download bisa cek aja di deskripsi ya disini juga berlaku juga buat kalian yang Windows 7 eh Windows 7 Windows XP Windows 8,1 dan 8 dan 10 dan 11 oke disini yang pertama-tama kalian tinggal kalian tinggal klik mount ini nah terus kalian tinggal set number of driver disini kalian biar bahas itu sampai 23 driver gc nah ini apa sih driver-driver ini tuh apa nah itu buat nambahin ini drive baru seperti ini coy nah ini kita nggak bisa di klik kalau misalkan tidak ada file di dalamnya guys tidak ada file di dalamnya kita tiba tidak bisa memasuki gitu guys nah disini kalian tinggal set mau berapa habis itu kalian restart ya kita restart setelah itu nah setelah itu setelah kalian restart ini kalian langsung ke pagian kalian disini aku pakai contoh ini aja nah disini kalian klik kanan dan kalian tinggal open with bukan kalian tinggal ke power isonya nih nah kalau tidak ada power iso ntar bakal pakai Ultra iso ya aku juga bakal ngasih total juga ke kalian cara menggunakan Ultra iso nah ini kalau kalian menemukan power iso ini kalian tinggal kesini aja klik dulu ya biar kalau gitu lah biar kalau yang kedua kalian itu harus klik mount eh ya di sini ada drive D dan drive V ya di sini namanya beda-beda gc bukan sama setelah kalian sudah menemukan drive yang kalian pingin kalian tujuh yang kalian pingin di mount kalian tinggal klik kalian tinggal tungguin kalau pingin langsung klik ya udah tinggal quit aja ada teman-teman pingin nungguin sampai ada namanya nama file-nya tinggal buka aja ini sebenarnya itu nama-nama folder bukan nama power isonya ini kan namanya itu iso contoh iso nah kalau disini tuh tsa ini nama folder nya tsa ini udahlah nah ini dia file-nya ya ini cuman ya kosong doang nggak ada apa-apa ya sih ya ini cuman sebagai tutorial saja gitu kan jadi udah cuman begitu doang ya tutorial itu sangat singkat dan sampai jumpa teman di next episode jangan lupa klik tombol like bisa bermanfaat share kalau misalkan teman-teman kalian juga tidak tahu cara menggunakan polisio ini dengan video yang benar dan sebetulnya kalian pengen lihat tutorial lainnya Oke bye bye bye